Bismillahirrahmanirrahim 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 Hadirin wa hadirat Para Masyaratis Tokoh masyarakat Yang tidak bisa Yang disemulkan satu persatu Namun insyaallah Nama kita Dicatat Nama kita diperhubungkan Nama kita dibanggarkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dihadakan Para impian Dihadakan para rasul Dihadakan para uliya dan syuhadat Karena pada malam hari ini Kita harui di majlis itu Yang insyaallah Majlis ini adalah majlis yang berhubung Berkata Lebih baik Dari pada solat sunnah seribu Lebih baik Dari pada Menjemuk seribu orang sakit Lebih baik Dari mendamaikan seribu orang Karena agama ini dijaga Dengan ilmu Karena yang dibagikan ini Adalah warisat Warisatnya Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa'ada'alih wa s— trajectory Habib Kita akan menjalankan Amalan-amalan yang dicintai oleh Nabi Muhammad Tentu saja sangat banyak Namun Kita akan membahas Satu amalan yang pasti Bisa dilakukan semua Tidak memulai apapun profesinya Kalau saya katakan Nabi menjelagahkan Semua hartanya Nabi memberikan semua Kebetahannya Tentu disini tidak ada yang satu Karena Rasulullah kalau memberi Tidak takut ke fakiran Sementara kita kalau memberi Masih mikir besok mau makan Kalau saya bicara tentang Amalan yang tertinggi adalah jihad Berperang di jalan Tidak semua dari kita itu sanggup Untuk pergi ke Palestina Tidak semua dari kita sanggup Untuk menjual harga rendahnya Kemudian disedekahkan Sekedar untuk memberikan makanan Tidak menjual harga rendahnya Jadi bukan sekedar apa yang disuka oleh Rasulullah Bukan Tapi apa yang takut Untuk kita lakukan Karena kita hidup Dengan kondisi yang berbeda-beda Namun ternyata ada amalan-amalan yang pasti bisa dilakukan oleh setiap orang Baik dalam serata kehidupan yang paling bawah Secara sosial Mampu yang paling tinggi secara sosial Dalam tingkat yang paling rendah Sampai tingkat yang paling kecap Pasti bisa melakukan ini apa Yang dimaksud adalah Tidak semua Setiap orang pasti mampu berdikir Diberikan dirangi oleh Allah SWT Untuk mengingat Allah kapanpun di mana Allah SWT memberikan syarat Agar setiap orang Yang memenuhi syarat tersebut Dan tak bergapai sebuah kesuksesan Maka Allah SWT berfirman Maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya Kalau dikatakan sebanyak-banyaknya Maka tidak ada batasan di dalam pikir Nah dihitungkan istighfalnya Antara 70 sampai 100 kali Kita mahu boleh menemukan istighfal sampai 1000 kali Ada jaman Ini kebutuhan terhadap syarihan Sesuatu yang tidak dibantasi oleh syarihan Maka tidak perlu kita batasi Jadi Allah SWT sudah memberikan syarat Yang syarat ini harus diperlukan Bagi orang yang ingin sukses Untuk dunia akhirat Harap Wa kuwa kafratu dikirillah Syaratnya adalah banyak Mengingat Allah SWT Yang pertama Ada dua kalimat Yang sangat ringan untuk diucapkan oleh misal kita Akan tetapi sangat berat Sangat berat Pimbangannya Tuhan Yaudi Dan meskipun dia sangat ringan Kedua kalimat ini dicintai oleh Allah Al-Rahman Artinya Allah SWT memberikan kasih sayang Kepada siapapun yang ada di kuliah ini Tanpa kandang dulu Yang solat dikasih makan Yang tidak solat dikasih makan Yang puasa dikasih makan Yang tak puasa juga dikasih makan Yang beriman dikasih tempat tinggal Yang tak beriman juga dikasih tempat tinggal Di Tuhan Rahman Di sini Ada dua kalimat Yang sangat ringan sekali Dan dicintai oleh Allah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Amin Kebanyakan di antara kita Sudah tahu pertanyaan saya Dirutimkan atau tidak Karena yang dimaksud dengan mirip Itu adalah Merutimkan pikir Kalau kita lagi sakit Datang ke dokter Kata dokter Kamu minum ini selama satu tahun Setiap hari Satu kali Atau setiap hari Selesai makan Satu Berarti sehari Tiga kali Kita hanya minum Satu minggu Terus berharap Penyakit kita sebut Dari Jadi ketika Nabi SAW Mengatakan Ada dua kalimat Yang ringan sekali Di Nisan Akan berat Bahalanya Ditimakan Meskipun ringan Di Nisan Dicintai oleh Allah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Amin Ini yang akan ditimak Seandainya kita Sudahi Mengajar kita Pada malam hari ini Ini Satu hadis Mencukup Kalau Aku mengamalkan Itu syaratnya Ini kita semua tahu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Tapi kita Tak akan Lapan hari Akhirnya Tak ada Wahidatnya Seandainya Kita selesai Subhanallah wa bihamdihi Saya selesai Mengajar ini Lantas aku baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Sehari Seribu kali Dua ribu kali Itu lebih istimewan Kenapa Karena Kadari Memahas Al-Basri Jangan Kamu memberikan Ilmu Kecuali Kepada Orang Yang Bisa Membayang Harga Ditanya Sama Murid Ya Imam Apa Yang dimaksud Dengan harga Suwa ilmu Wahai Alamu Yang dimaksud Dengan harga Suwa ilmu Adalah Mengamalkan Ilmu Yang disampaikan Ini yang pertama Subhanallah wa bihamdihi 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 lumayan kita nampak sepuluh-sepuluh kali yang kedua apabila aku mengucapkan itu lebih aku cintai daripada terminnya matahari lebih aku cintai daripada terminnya matahari anda yang punya jabatan, punya gaji sebulan 3 miliar, 4 miliar nanti besok tidak bisa melihat cilat matahari apakah ada artinya? bro, kalau dikasih pilihan itu saya kasih uang, 100 miliar mati besok tapi ibu tidak bisa melihat cilat matahari maksudnya apa ini? ucapan subhanallah bagi Nabi Muhammad itu lebih istimewa daripada dunia lebih istimewa daripada nilpres lebih istimewa dari bangunan lebih istimewa dari kendaraan lebih istimewa dari jalanan subhanallah walhamdulillah wa la ilah illallah walhamdulillah ini Nabi Muhammad kata pahala pulang malasannya karena pahala yang bisa kita peroleh dengan mengucapkan antarian pusualihan ini ini adalah berdekaan apani sementara sindang matahari itu pasti akan sirna habis sekali kita lihat pertanyaannya masih sama Bapak ibu pertanyaan masih sama ucapan yang sederhana ini adakah kita ucapan yang sederhana ini kelihatannya adakah kita lewatkan karena orang yang tidak punya mirip itu sama kata para berlambat seperti monyet orang yang tidak punya mirip itu sama seperti monyet tapi adakah itu adalah serangkah serangkah terangusat di dalam perkaraan itu disebabkan kata kita itu sedikit sekali mengingat Allah alami jadi saatannya kita ucapkan sahabim subhanahu wa l-hafadilla wa laki ila hakim ya di sisi Allah alami itu jangan lebih istimewa dari dunia dan sisi jadi harus kami sebut berapa kali harus kami becangkan berapa kali Sebanyak yang antupat Sebanyak yang antupat Begaisah Di hadir agar hati Tidak ada lagisnya Orang berhikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama kali Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahin Amin Ya sudah kita baca Setiap hadis lagi Yang kedua Subhanallah wa alhamdulillah Subhanallah wa alhamdulillah Alhamdulillah wa alhamdulillah Alhamdulillah Ditaram saja setelah Bagus Ini nyaman sekarang Orang tak berpikir Pagi jadi wali Lagian Tidak ada orang Pagi jadi wali Supaya dipenuhi Orang jadi wali Itu biasa Menutupi kewalian Kenapa Karena jadi wali Itu yang Kenapa Dimitai Orang Bantuannya Ini wali Ya Allah Maka dengan kita berpikir kepada Allah Kalau berpikir-pikir yang asal seperti ini Itu akan dibungkakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mahafah kita Kau ala Alhamdulillah Sallallahu alihi wa ala Alhamdulillah Sallallahu alihi wa sallam Yang ketiga Sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallam Sama seperti membebaskan Sama seperti membebaskan sepuluh kudak Kalau satu kudak harganya seratus trita Artinya bersedekah satu milian Setiap hari sedekah satu milian Yang cukup baca Ya cukup baca Cukup baca itu seratus kali Pertanyaannya masih sama Berapa kali dalam sehari Kita Melafazkan diri Ternyata bukan cuma itu Kelebih saja Dan dicatat oleh mereka Kita Sudah melakukan seratus kebaikan Bila kirohkan ini hasalah Karena tidak ada yang tahu Maksudnya apa Kalau misalkan Dikatakan Aku memberikan seratus kebaikan Saya ingin tanya sama Bapak Apa yang dimaksud kebaikan Allah ini tidak bisa diukur Saya ingin tanya sama Bapak Saya ingin tanya sama Bapak Saya ingin tanya sama Bapak Terus tetap Nabi Muhammad Rasulullah Alhamdulillah Cintanya orang Tanya sama Bapak Nabi Muhammad Itu tidak memiliki batas Dan tidak bisa diukur Di sini Nabi mengatakan Orang yang berpikir Seratus kali Sehari Itu Mencangkan Seratus kebaikan Apa Apa Kebaikan Ini kita Tidak tahu Mudikasih Apa Ini sama Allah Nabi Jujur Kita Lebih tertarik Main media sosial Kita Lebih tertarik Urusat Pakai Kita Lebih tertarik Mengatur Untuk Urusat Dunia Sementara Kita Akhirnya Tidak Mengatur Untuk Kumpah Kita Dihampus Dihampus Rantus Kejahatannya Ini kejahatan Yang mana Yang Dihampus Sama Allah Dihampus Tidak 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 Banyak Ada Orang Bisa Menyai Kebaikan Yang Dilakukan Orang Yang Berjangan Dihampus Akhirnya setelah kita lagi apa? Berfikir dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya. Siapa yang membaca bahaya ilmuwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. 10 kali. 400. 10 kali. Maka dia akan diberi pahala seperti membebaskan empat putra Nabi Ismail. Nabi Ismail dibahalkan punya empat orang anak. Anaknya dijadikan juga diberjarak. Terus kita bebaskan. Empat anaknya Nabi Ismail. Saya mau tanya nih. Kira-kira Nabi Ismail terima kasih gak? Kalau kita mau bebaskan anak yang kududur. Anak kududur misalkan ditawar di negara mana kita bebasin atau anak-anaknya. Atau anak presiden kita bebasin. Soal dikasih apa kita sama presiden? Mesti mata kita berbindah dengan senangat. Ini bukan presiden dikasih apa Nabi Ismail dibahalkan. Bacanya cuma 10 kali. Sekarang kita baca sama-sama. Kita baca dengan anak-anak-anak. Kita baca dengan anak-anak. Kita baca dengan anak-anak. Mesti mata kita berbincang. Barusan. Kita jumlahnya mungkin disini ada 150 orang. Kita baru saja membebaskan. Berapa? 100 orang mungkin disini. Berarti kita sudah membebaskan. 400 anak-anaknya Nabi Ismail. Ini bisa dilakukan oleh office boy, bukan parkir, bukan online. Bisa dilakukan oleh direktur perusahaan. Bisa dilakukan oleh margot. Bisa dilakukan oleh rumah tangga. Ibu lagi masakku. Saya membebaskan hari ini. 400 anak-anaknya Nabi Ismail. Baca. Baca 100. Ini masalah iman. Jadi pertama baca. Subhanallah. Alhamdulillah. Kemudian baca. Kemudian baca. Subhanallah. Alhamdulillah. Kemudian baca. Alhamdulillah. 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 Seratus kali atau sepuluh. Sangat sederhana. Nggak perlu daftar-daftaran. Nggak perlu bayar umet. Bayar apa. Sudah. Ini yang akan lancar dijalani. Nggak usah yang harus satu bagaimana kita. Masing-masing pilih kekulangan. dihadapan Allah dan Al-Quran, dikasih jalan untuk kita bisa sampai kepada Allah mengambil hikmullah, jangan di mana kita ini sudahkah tidak mau, salat perjawaan malas, dikir itu malas lagi. 5 kata Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Dhar, karena Sayyidina Abu Dhar ini, maaf, orang yang ekonominya pula. Diajar bersama Nabi SAW, kamu mau gak? Saya kasih tau kamu, ada satu kalimat yang diciptai oleh Allah, yang paling diciptai oleh Allah, apa itu ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdi. Makanya salah satu pikir tahlil kita, mau memberikan hadiah kepada orang yang sudah dikal, Subhanallah wa bihamdi, 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 Nanti kalau ada orang yang bilang, Hei, gak sampai. Kita jawab gimana, Hei? bilang, Kamu di rumah saja, nanti saya kirim. Kalau gak sampai, nanti kamu balik, balik lagi. Ini belum pernah kesana, sudah bilang gak sampai, belum pernah masuk bulan. Kira-kira orang yang bilang gak sampai, sudah pernah masuk luat, enggak pernah, enggak pernah masuk, suruh dia masuk dulu, belum. Nanti kalau gak sampai, balik lagi. Balik lagi. kita kirimkan pahala Tuhan, Tuhan Tuhan kita, Duhu kita. Ini amal sholat. Yang bisa dilakukan, siapapun gratis. Kemudian, selanjutnya, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, diri. Itu semua kan untuk Tuhan saya. Kalau untuk saya, apa? Nah, mana orang bagi mereka faham ya? Orang bagi mereka tidak faham Bahwa semuanya ini adalah milik Allah Kalau ada orang sibuk mengingatku Dia sibuk mengingatku Aku akan berikan dia lebih Daripada orang-orang yang suka meminta Ada orang kerjanya berdoa Minta rumah, minta mobil, minta uang, minta harta Dikasihkan Allah Ada orang yang tidak meminta rumah, jabatan Dia sibuk mengingat Allah Mungkin keadaannya di dunia lebih miskin Tapi di akhirat, demi Allah Tidak mungkin kalah dengan Allah Karena siapa yang tidak dikabungkan Kenikmatan dunianya Pasti akan ditambahkan kenikmatan akhirat Jadi, yang diberikan kenikmatan dunia Maksudnya Jadi, itu karena ada kenikmatan akhirat yang menikmati Maksudnya Maksudnya Dan Nabi katakan Ya Allah Berikan hidayah padaku Dan tambahkan Raja Di akhirat, di akhirat, di akhirat Di akhirat, di akhirat Di akhirat, di akhirat Dari Nabi Muhammad SAW Kemudian Sesungguhnya Nabi Kalau selesai salat Maka beristighfar sebanyak tiga kali Wa kata Allah Wakata Allah Wakata Allah Wakata Allah Wa bingkata Allah Tahbaratah Ya darjalari Wadibro Ya Allah Engkau lah Ashalat Dursalamah Mikulimala Yariku Bijalahi Artinya Allah itu selamat dari semua celah Semua tuduhan fikiran manusia yang tidak berdasar kepada Allah Sering kita lihat di zaman sekarang Orang yang nanti beri Islam mengatakan Allah itu tidak adil Dimana letak keadilan Allah SWT Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah meherzakan Saya sudah berkhidmat pada agama Kenapa keadaan hidup saya begini-begini saja Mana buktinya ini, Allah diadil atau tidak Ini orang bermasalah keyakinan dan akhirnya Bermasalah imannya kepada Allah SWT Maka setelah selesai sholat kita mengucapkan Itu maksudnya Ya Allah kau selamat bahas suci engkau Dari semua perasaan-perasaan kami yang tidak baik Dan dari mulai ada keselamatan Maksudnya Maksudnya Dalam setelah selesai itu ada 60 triliun kronosok Cuma bayangkan kalau kita diberitahkan untuk bersyumuri satu per satu Itu tidak akan bisa Maka terkata saya adalah melihat orang yang tak bersyukur dengan keadaan hidupnya Dia diberikan fisik yang lengkap Diberikan daging Dialirkan dalam daging bersebut darah Diberikan tulang untuk menyambat tubuhnya Dibalu dengan kulit yang begitu latih Diberikan rongga hidup untuk bernafas Diberikan mulut untuk berkata-kata Diberikan organ tubuh untuk memompak udara Untuk mencerna makanan Diberikan gigi untuk mempunyai makanan Kulit-kulit untuk mempunyai dari penyakit Diberikan mata untuk melihat Dia masih mengatakan saya tidak mempunyai apa-apa Yoh Itu orang-orang di Palestina Hancur lembut Karena banyak umat Islam yang di luar Palestina Tidak bersyukur rongga-rongga Jadi jangan kita pikir Kejadian yang ada di Palestina itu dosa Amerika Bukan itu dosa kita semua Lain-lainnya kita semua Bukan salah mereka itu Lain-lainnya kita dari mengingat Allah Mengingat Rasulullah Lain-lainnya kita dari aluran Saya tidak pernah melihat ada orang bersandar Kepada sertifikat tanah rumah Yang saya lihat banyak orang bersandar Kepada lemari aluran Saya tidak pernah melihat ada orang meletakkan Sertifikat tanah, sertifikat rumah, BBKD, sebarang Tapi sering saya lihat orang meletakkan aluran Terus kita mengatakan kita adalah hamba yang bernakkuat Kita punya hidup yang nikmat Karena kita soledah Orang di Palestina itu terjadi peneritaan yang sebegitu besar dan tersat Demi Ongkoh Itu semua akal lain seluruh umat Islam di dunia Cuma Nabi itu Nabi Muhammad Salah satu rahmat dari Rasulullah Umat Nabi yang ahli maksiat Tidak langsung dilatakan Menggunakan kain seperti Nabi Muhammad Tidak langsung ditentukan laut seperti Nabi Muhammad Tidak langsung dibanding Sehingga akhirnya terjumpa ke dalam tanah Tidak langsung di Nabi Muhammad Ini semua tahu kenapa? Tidak langsung di dunia Terus kita menjadi umat Nabi Muhammad Terus kita menjadi umat Nabi Muhammad Terus kita menjadi umat Nabi Muhammad Tidak langsung di dunia maka hal-hal yang selamanya kita harus sederhana kemudian selanjutnya sudah lancar? sudah lancar? sudah ya? sudah lancar ya? sudah lancar ya? alhamdulillah selamat menikmati yang terakhir siapa orang yang setelah selesai sholat membaca subhanallah mensucikan Allah dari semua kekurangan sebanyak 33 kali jadi bukan soalnya subhanallah 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 ya Allah suci lah dari semua kekurangan subhanallah 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 jadi hati bisa dengan pikiran itu harus punya oleh diri supaya diri itu ada bekasnya namun demikian orang yang dirinya lalai tetap juga akan merasakan bekas baiknya ada seorang guru nyuruh muridnya kamu ngambil kotak sampah itu kemudian kamu ngambil air ke subhanallah mengulangkan kotak sampah yang kolong-kolong itu ternyata begitu saat ketepak muridnya habis suruh balik lagi habis terus balik kata muridnya ini kan berjumat siapa tidak berjumat? coba kamu lihat ternyata kotak sampahnya sudah baru mungkin dia tidak bisa terbaik tapi dia bersih subhanallah 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 itu masih lebih baik daripada tidak mengucapkan minipan mulutnya bersih dari kibah minipan mulutnya bersih dari nabi'ah minipan mulutnya bersih dari fitnah mengucapkan Alhamdulillah 33 kali mengucapkan Allahu Akbar membesarkan Allah lebih dari dirinya lebih dari jahatannya lebih dari masalahnya 33 kali kemudian membesarkan seratus kali Maka akan diabnuni kesalahan kesalahannya meskipun dosanya sebanyak dui di lautan ini kadang-kadang selesai salatikallah salatikallah langsung Apa yang ingin kita kejar Apakah kita bisa lari dari para kemudian Di sini banyak yang umurnya Lebih mudah dari saya Alhamdulillah saya masih hidup Saya yang paling tua Banyak bapak-bapak ibu-ibu Umurnya masih 15 tahun Ini yang masih mudah dekat Ada tanya Mungkin umurnya Tanya sepenuh kali, dua kali di Pak Iba Tanya sama bapak-bapak Bapak-bapak telah mudah Ada menanyakan Seberapa berartinya Mengejar dari para perusahaan dunia itu Setiap kita menghabiskan mungkin 15 menit Hanya untuk mengingat omongbud Nanti kalau kita meninggal Baru akan ketahuan Siapa sebenarnya yang kaya Dan siapa yang sebenarnya yang miskin Baca Nanti Ini adalah hamalat yang paling disukai Nabi Muhammad Yaitu mengingat Allah subhanahu Baca apa tadi Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah 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 Walang Assalam terima kasih sekalian ini pertumbuhan yang sangat cerita namun saya harap yang sedikit ini bisa aku bawa bisa aku amalkan dan insyaallah kita telah bisa berjumpa lagi di hadapan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh